Halo guys, David disini, dan ini adalah Samsung Galaxy Type S8 Ultra. Tablet yang harganya 19,999 juta, alias 20 juta. Woh... Kedengeran berlebihan nggak sih? Tablet 20 juta. Sama... ngeliat aja bentuknya. Gede banget, beratnya 723 gram, dan layarnya punya ukuran 14,6 inci. Saya serasa abis nyabut layar laptop aja ya. Ya, dengan kombinasi harga dan ukuran yang nggak wajar, tablet ini juga harus kita pake dengan nggak wajar juga ya, kalau pengen semuanya kerasa... wajar. Ngerti kan ya? Video baru mulai udah disuruh mikir. Ya maksudnya kalau Galaxy Type S8 Ultra ini mau dipake buat kebutuhan yang biasa banget, kayak buat nonton YouTube doang, atau buat main game doang, tablet ini bakal berasa mubazir, ada pilihan lain yang lebih bijak. Misalnya kayak Type S8 Plus, itu 12,4 inci, harganya 17 juta, atau bisa terjun ke Tab S8. Ukuran layarnya 11 inci, dan harganya mulai dari 10 juta. Pengalamannya nggak bakal jauh beda kok, nggak perlu nambah ekstra duit lah. Apalagi otak ketiganya juga sama ya, udah pake Snapdragon 8 Gen 1 yang terbaru semua. Main game sama-sama kenceng lah, benchmarknya juga harusnya mirip-mirip di 800 ribuan. Tapi kalau misalnya anda Sultan, dan kita tahu Sultan mah bebas ya, silahkan aja beli Tab S8 Ultra ini buat kebutuhan yang simple-simple kayak tadi. Mau main game doang di tablet ini? Boleh! Mobile Legends Ultra, PUBG, MHDR Extreme, 60fps, mejem! Terus kalau main Genshin di settingan highest, dapatnya bisa di rata-rata 42 fps. Ini di settingan highest ya, kalau di medium, malah nyampe-nya bisa 50 lebih. Lumayan membanggakan buat Snapdragon 8 Gen 1. Karena pas saya tes di HP kemaren, performanya lebih rendah dari tab ini. Mau dipake buat nonton doang? Silahkan bos! Makin gede layar makin nikmat kan ya. Panelnya udah Super AMOLED dengan tingkat hitam 100% dan kontras sedap. Support HDR10+, udah 120Hz. Resolusinya di 2960x1848px, kacanya juga Gorilla Glass 5. Kualitas layarnya bisa dijadiin andelan pas kita lagi pengen manjain mata kita. Buat nonton film yang warnanya kenceng. Kayak film Korea yang warnanya ngejreng gitu loh, sedap. Oh ya, mungkin dari tadi mata anda masih salvok ya sama poni yang ada di atasnya sini. Yang jadi rumah 2 kamera depan wide dan ultra wide. Memang keliatannya agak ganjel sih pas pertama kali pake. Tapi pas udah sehari 2 hari, pasti kebiasa sampe lupa malah. Sama kayak HP HP atau laptop-laptop lain yang pake poni juga. Udah dilupain lah, lebih fokus ke bagian lain. Kayak misalnya cuma peduliin layarnya yang ngejreng aja. Apalagi sistem quad speaker di tablet ini, udah di tuning oleh EKG dan support Dolby Atmos. Ini saya ngarepnya bisa kasih 4 jempol sih sesuai sama jumlah speaker di tablet ini. Karena suaranya nampol sangat, bassnya berisi, detailnya jernih, volume kenceng, rame dah. Ini speaker terbaik yang pernah saya dengar di tablet. Boleh diadu sama yang lain. Jadi kalaupun ada yang beli Tab S8 Ultra ini sekedar buat nonton, ya saya nggak protes sih, suka-suka yang punya lah. Cuma kan agak gimana gitu kalau kita beli barang yang potensinya tuh bisa lebih lagi sebenarnya. Tapi dipendem kayak gitu aja. Kayak beli mobil sport tapi cuma dibawa 60km per jam. Itu mesinnya entah seneng atau mau nangis gitu ya. Tab S8 Ultra ini juga sama. Chip cakep, layar dan speaker indah, RAM 12GB, internal 256GB, baterai 11200mAh, bisa kita masukin SIM card juga, dan bisa nangkep jaringan 5G. Semuanya baru bakal kerasa kepake semua kalau kita sering-sering aktifin mode Samsung DEX. Ini bukan adiknya Pertamina DEX atau apa ya, walaupun mereka punya persamaan sih. Pertamina DEX mahal, Samsung DEX juga fitur mahal yang biasanya cuma bisa kita temuin di device premium mereka. Soalnya buat ngejalanin DEX ini, memang pasti butuh tenaga yang banyak ya. Wong sistemnya aja udah berasa kayak pake desktop komputer. Ada tombol start di bawah buat ngeliat daftar aplikasi, terus di tengah bawahnya ini serasa ada taskbar yang shortcut gitu, di kanan bawah ada sistem tray, Sistem multi-windownya juga bener-bener mirip sama PC yang bisa kita gede kecilin. Samsung DEX ini perkembangannya udah jauh banget sejak awal dikenalin dulu ya. Kita juga bisa geser Windowsnya, terus nape ke kanan kiri, atas bawah, pojok, kita bisa atur transparansi windownya kayak gimana, mau dibikin agak tembus pandang atau solid aja, bisa. Mau kita pin windownya biar dia selalu ada di bagian paling atas tumpukan, juga bisa, bener-bener nyenengin. Aplikasi-aplikasinya juga ala Android, yang bisa jadi keunggulan tapi bisa jadi kelemahan juga. Keunggulannya zaman sekarang udah tambah kebiasa ya sama aplikasi yang ada di HP, jenisnya lebih banyak, satu tugas pilihan aplikasinya banyak banget. Malahan ada sebagian layanan yang lebih oke, atau bahkan cuma bisa jalan kalau kita akses pake aplikasi, bukan website. Misalnya kayak gampangnya tuh layanan gojek, di komputer kan nggak bisa tuh. Di Samsung DEX dia bisa. Kalau misalnya kita mau belanja online, biasanya ada promo-promo tertentu yang bisa aktif doang kalau kita belinya lewat aplikasi. Kalau buat kerja, misalnya buat olah dokumen, jaman sekarang pemain-pemain gede udah bikin software versi mobile mereka ya, kayak Microsoft Office ada. Terus apalagi? Notion ini fungsi yang ada di aplikasinya malah udah sama persis kayaknya sama yang di web. Mungkin di aplikasi malah lebih oke. Yang pake Notion bisa komen di bawah kali. Kalau coding sih saya kurang tau soal itu, tapi harusnya ada banyak ya. Kayak logikanya tuh masa? Developer nggak kepikiran buat bikin software buat developing. Jadi ya sebutin aja apa kebutuhan softwarenya 90% pasti udah bisa kita temuin solusinya di Playstore. Sisa 10% nya itu tentu aja aplikasi khas PC desktop kayak game yang ada di Steam itu nggak mungkin ada di mobile. Tapi kita juga bisa bilang jadi kalau game mobile tuh nggak ada di PC juga. Bahkan banyak orang yang bela-belain jadiin PC buat emulator game mobile. Jadi impas lah ya. Terus software yang rumit kayak Adobe Premiere, DaVinci Resolve, di mobile tuh nggak ada versi yang full fitur. Cuma buat kebanyakan orang, butuhnya software editing yang simple aja. Yang saking simple nya itu bisa dikerjain dengan enak di HP. Kayak Capcut? Capcut? Gitu-gitu? Capcut atau Capcut Bal? Capcut. Capcut. Capcut? Capcut enak sih ngomongnya. Capcut aja. Kalau kita memang butuh software editing yang lebih kompleks, Adobe gitu-gitu memang belum nyediain sih. Tapi kabar bagusnya, Samsung baru aja ngumumin kalau mereka bakal datengin LumaFusion. Itu salah satu software video editing terbaik kata orang di mobile. Ini loncatan sih buat tablet Android, soalnya selama ini LumaFusion itu cuma ada di iOS doang. Tambah lama, tablet Android tambah lengkap lah. Dan tentu aja bakal lebih bersaing lagi, bikin pasar tablet itu lebih rame lagi lah. Perkembangannya cepet. Dan mungkin kalau LumaFusion populer, doa aja, Adobe dan kawan-kawan pasti bakal panas dan bela-belain masukin software mereka kesini. Ya semoga sih. Software yang kayaknya pasti nggak ada di mobile itu, mungkin software yang spesialis kantor gitu ya, yang kayak accounting atau apa gitu, yang nggak lumrah dipake banyak orang, pasarnya terlalu kecil ya. Di sini tabletnya nggak bakal punya, karena ya nggak bisa dipake juga. Memang nggak ada lah satu sistem yang bisa support semua software di dunia. Kalau misalnya anda punya desktop Windows buat di rumah, dan pake tablet ini buat di luar, menurut saya itu kombinasi yang maut sih, apalagi kalau misalnya anda lagi pake desktop. Tablet ini juga bisa loh, kita jadiin layar ekstra bagi Windows lewat fitur dual screennya. Tinggal teken aja tombolnya, dan pilih tabletnya di komputer. Langsung auto lebih luas. Ini fitur yang bonus banget. Oh ya, kalau dari tadi anda penasaran sama cover keyboard Tab S8 Ultra ini, dia udah include sama paket penjualan selama masa preorder ya, sampai tanggal 3 Maret nanti. Kalau misalnya anda beli si Tab S8 Ultra ini nggak LED PO, nanti harus nambah lagi. Kalau S Pennya sih, dia pasti bakal dapet mau anda belinya gimana pun. Kedua aksesoris ini sama kayak omongan-omongan saya selama ini ya, pas ngebahas tablet, hukumnya udah wajib kalau pengen maksimalin fitur-fitur yang kita bahas tadi. Males banget kalau misalnya pake fungsi DEX, tapi nggak ada trackpad atau mouse. Harus trackpad lah. Mau balik ke recent app bisa cepet, mau scroll-scroll, swipe kanon kiri. Tablet ini baru bisa gantiin laptop, kalau kita pasangin keyboardnya itu no debat, udah-udah pasti lah. Kalau misalnya anda mau konekin keyboard sama mouse bluetooth, yang terpisah juga bisa sih, tapi... memang agak repot lah kalau misalnya mau dibawa-bawa. Nggak bisa tinggal lipat aja, kelar. Dan nggak ada kickstandnya juga, jadinya aneh. Feel ngetik di keyboardnya sendiri udah enak ya, kayak lagi ngetik di Ultrabook, travel distance-nya tipis-tipis, tapi ngeyakinin. Ada backlit 3 level juga yang sayangnya nggak auto brightness. Kalau misalnya orang liat kita pake tablet ini dari jauh, pasti mereka nyangka kita lagi laptopan lah, karena mirip banget buat bobotnya sendiri. Kalau kita pake paket lengkap gini, tablet dan keyboard total beratnya jadi sekitar 1300an gram. Mirip-mirip Ultrabook lah. Oh iya, satu lagi, cover keyboard ini punya slot buat S Pen ya, yang tadi saya tunjukin, jadi S Pennya bakal lebih aman lagi. Nggak bakal jatuh kesenggol, atau gimana karena dia kebungkus cover. Kalau misalnya nggak ada si cover, S Pennya bisa tetep taruh di belakang kayak tadi, tapi nggak ketutup, dan kita juga bisa taruh di bagian atas ini. Cuma kalau misalnya kita taruh atas ini, dia nggak bakal ngecas si S Pen sih, harus di belakang. S Pen yang ada di Tab S8 Ultra ini versi full size ya pastinya, bukan mini kayak di Samsung Note, karena bakal aneh banget. Tablet segede gini tapi pennya sekecil itu kayak tusuk gigi nanti. Pressure sensitivitynya sampe 4096 level, bobotnya ini cuma 8 gram doang, dan latency-nya bener-bener minim di 2.8ms doang. Cakep! Responnya berasa instan kalau kita nggak perhatiin banget. Software yang dimaksimalin buat S Pen ini udah ada beberapa ya, ada Clip Studio Paint, ada LumaFusion tadi, Note Shelf, ada Pen Up, dan tentu aja Samsung Note. Seru sih buat anda yang kerjanya di dunia kreatif. Dipake buat meeting juga bagus ya, soalnya kamera depannya, kalau dipake buat ngerekam kayak gini, dia maksimalnya bisa di UHD 30p. 4K loh! Walaupun kalau buat meeting, sebenarnya kayaknya nggak bakal ditampilin kualitas 4K ya, karena kompresannya gimana-gimana nanti, jadi kalau loading kan susah juga. Jadi ini kemampuan kamera depannya udah bagus buat yang wide, kamera utama. Kalau mau yang ultra wide juga bisa, dan lebih bagus dari webcam-webcam kebanyakan laptop jaman sekarang sih. Tapi ya, kalau standarnya webcam laptop, standarnya rendah. Jadi ya ini bagus banget. Dan ada fitur auto framing juga yang bisa tracking muka kita pas lagi meeting. Mic-nya juga bagus. Kalau buat kamera belakangnya sendiri ya standar aja lah, pakai kamera HP 3 jutaan. Bukan sesuatu yang ngejutin sih buat sebuah tablet. Sementara buat baterenya sendiri, pas dipake buat nonton doang, dia bisa kenanya 8-9 jam screen on time dalam indoor gitu. Tapi kalau kita pakenya kombinasi, ada main game berat, ada bikin PPT, browsing, nonton juga, itu kami dapetnya di 5,5 jam. Ada pertanyaan lagi? Ini udah mau tutup nih. Ngecasnya cepet nggak? Oh ya ngecas, ini baterenya gede, 11.200 mAh. Ini dia udah support daya sampai 45 Watt ya, dari 0 ke 100% dia butuh waktu 80 menit doang, ngebut banget itu. Sip buat penutup, kesimpulannya saya seneng banget Samsung tetep komit sama pasar tablet yang kayaknya udah ngelewatin masa emasnya ya, pas ukuran HP dulu belum segede sekarang, jadi orang pengen tablet. Samsung tetep seriusin pasar ini, bahkan nggak nanggung-nanggung lewat Galaxy Tab S8 Ultra. Buat kebanyakan orang, ini salah satu tablet terbaik yang layak buat ngegantiin peran laptop. Produktivitas, multitasking yang ditorin laptop bisa dapet, dan kayaknya aplikasi-aplikasi yang ada di HP juga bisa dinikmatin di tablet ini ya, kayak seru aja gitu. Gabungan 2 dunia yang sama-sama bikin seneng sih, nggak usah milih. Speknya juga kelas atas punya ya, Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB, layar Super AMOLED touchscreen, ada S Pen yang belum bisa disaingin stylus laptop manapun, keyboardnya enak, mau dinilai sebagai tablet, sebagai laptop, dipake sebagai pendamping desktop, dibawa ke lapangan, device entertainment, gaming, desain, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini dapetin nilai tinggi lah, sesuai sama harganya yang tinggi juga. Demikian review GadgetIn buat Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Treng orang ya laptop. Waaay! Heheheheh Rusak ya tapi masih itu. Orang harusnya nggak segampang itu. Oke, muh ya. Terima kasih. Terima kasih.